02. Terkonfirmasi positif COVID-19, selama 90 hari mereka ini isolasi di ASRI yang tentunya banyak pengalaman berharga baik bagi ASRI sendiri dan juga bagi keluarga yang melakukan isolasi di sini. Baik, makanya dari sini kita adakan acara webinar ini sehingga masyarakat bisa mendengar langsung nih dari narasumber yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana saat isolasi dan juga menangani COVID-19 ini di klinik ASRI. Baik, nah sebelum kita mulai, saya akan membacakan peraturan webinar kali ini. Ada beberapa peraturan. Oke, mungkin Mimin bisa bantu untuk share screen-nya, untuk peraturannya. Mbak Mimin yang cantik. Mbak Mimin yang cantik. Sudah? Sudah? Oke, ya kita tunggu. Baik. Baik, ada beberapa peraturannya. Yang pertama, peserta wajib mematikan microphone dengan mode mute saat berlangsungnya acara. Kemudian yang kedua, peserta yang ingin bertanya, dipersilakan menulis di grup chat, saya ingin bertanya. Kemudian diikuti dengan identitasnya. Jadi misal, saya ingin bertanya, Alia, Selajar SMKN, Sukadana. Kemudian yang ketiga, moderator akan mempersilahkan peserta untuk bertanya, dan penanya wajib menyalakan video saat bertanya. Jadi biar kita semua tahu nih, muka-muka ganteng dan cantiknya ya. Kemudian yang keempat, ikuti acara ini sampai selesai. Karena akan ada pembagian hadiah bagi tiga peserta terpilih. Nah, itu peraturannya. Nanti miminnya juga akan tetap share di grup chat. Jadi silakan untuk selalu melihat peraturan ini. Yang baru-baru datang juga. Baik. Nah, oke. Selanjutnya, jadi pada kesempatan pagi hari ini ada tiga narasumber nanti yang akan berbicara. Sebelum mereka berbicara, saya akan memperkenalkan dulu, membacakan profil mereka. Yang pertama nanti akan ada Mbak Febri atau Mbak Nur Febriani, SKMMA. Beliau adalah Direktur Eksekutif ASRI. Kemudian latar belakang pendidikannya adalah beliau menempuh S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Kemudian S2-nya lanjut mengambil ilmu sosial dengan fokus anak dan pemuda di Institute of Social Studies di Den Haag, Belanda. Pengalaman kerjanya, Mbak Febriani pernah bekerja di Palang Merah Internasional. Juga di Yayasan Balita. Dan sampai saat ini sudah dua tahun lebih menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASRI. Kemudian narasumber yang kedua, ada Hendriadi, Sarjana Kehutanan. Bang Hen ini adalah Koordinator Edoisasi dan bekerja di ASRI mulai tahun 2012. Jadi sudah sekitar 8 tahun bergabung di ASRI. Latar belakang pendidikannya S1 Kehutanan di Universitas Tanjung Pura. Selama bekerja di ASRI, Bang Hen ini pernah menjabat sebagai Koordinator Sahabat Hutan. Dan untuk yang sekarang, Bang Hen ini menjabat sebagai Koordinator Reboisasi. Kemudian ada Dr. Alfie Muldani. Dr. Alfie Muldani itu saat ini sebagai Direktur Klinik ASRI. Kemudian riwayat pendidikannya, Dr. Alfie kuliah di Universitas Ahmad Yani, Fakultas Pedokteran, lulus tahun 2015. Dr. Alfie juga pernah bergabung di Korp Sukarela PMI sebagai relawan. Kemudian pernah bekerja di pelayanan emergency ibu dan bayi di rumah sakit Sekarwangi. Dan juga Dr. Alfie ini bergabung ikut dalam proyek replikasi ASRI yang ada di Kabupaten Melawi. Yaitu bekerja dengan daerah-daerah di sekitar Taman Nasional Bukit Bata Bukit Raya. Dr. Alfie juga pernah mengikuti observership di Universitas Yale di Amerika Serikat di Departemen Penyakit Dalam selama 4 bulan. Saya ingin menyampaikan para narasumber ya. Selamat pagi Mbak Febri, selamat pagi Bang Heng, dan selamat pagi Dr. Alfie. Selamat pagi Mbak Iti. Selamat pagi. Tadi mungkin saya ingin juga menyampaikan sedikit tentang ASRI ya. Jadi kalau kita ketahui tadi ada Bang Heng di bagian priorisasi, Dr. Alfie di kesehatan. Jadi seperti kita ketahui bahwa yayasan ASRI itu memang ada beberapa program. Jadi mungkin ada beberapa orang yang tahu tentang klinik ASRI, tapi sebetulnya di ASRI tidak hanya ada klinik, tapi juga ada program yang lain. Jadi yayasan ASRI ada 3 program besar, yaitu program kesehatan, yang kita tahu ada klinik ASRI, dan kebetulan Dr. Alfie, director kliniknya. Kemudian ada program konservasi, dan Bang Heng ini adalah salah satu ustaf yang bekerja di program konservasi dan ada program pendidikan. Saya kebetulan salah satu yang bekerja di program pendidikan. Baik, kita langsung saja ya, kita mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Untuk yang pertama, kami ingin mendengar nih dari superstar kita, Bang Hendriadi, untuk menyampaikan pengalamannya nih saat menjalani isolasi selama 90 hari. Nah, ini kan temanya 90 hari menanti sembuh. Ini kayak judul film, mirip-mirip nih Bang Hendriadi. 90 hari menanti mencari cinta. Kalau judul saya kan berhari-hari mencari cinta ya. Itu iklan tadi ya. Ya, oke. Saya akan menangani waktu 10 menit untuk mulai menyampaikan pengalamannya. Baik, terima kasih Mbak Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mohon maami teman-teman yang tergabung di kegiatan ini tidak bisa saya bersebutkan satu persatu namanya, tetapi semuanya adalah orang yang saya hormati. Baik, mungkin karena waktunya cukup singkat, 10 menit, saya mungkin langsung saja gitu kan menceritakan berkaitan dengan pengalaman selama saya diisolasi di klinik asli. Luar biasa, tidak menyangka bisa diisolasi selama 3 bulan. Ini juga pengalaman yang pertama yang saya rasakan seumur hidup diisolasi selama ini. Jadi memang cukup berat masa-masa yang saya lalui selama 3 bulan, selama diisolasi di klinik asli. Ya, memang kuncinya adalah kesabaran. Jadi, dengan kesabaran sehingga hari-hari yang saya lalui, 1 hari, 2 hari, sampai 3 bulan, itu Alhamdulillah bisa selesai. Karena memang pada dasarnya isolasi ini, menurut saya isolasi ini sangat bertentangan gitu kan dengan hati berani, hawa nafsu gitu kan. Biasanya juga saya hari-harinya aktivitasnya cukup banyak lah gitu kan dengan bekerja di klinik asli atau misalnya di luar pekerjaan sehari-hari. Jadi, dengan diisolasi semua itu terputus. Jadi, dengan diisolasi semua itu terputus, tidak ada lagi kunjungan dengan teman-teman, tidak ada lagi hijabat tangan, tidak ada lagi gura-gura wang, dan lain sebagainya. Diisolasi memang sangat bertentangan dengan hawa nafsu, dengan hati berani, dengan aktivitas saya sehari-hari. Jadi, memang pada dasarnya, apa, diisolasi, pada dasarnya diisolasi itu lumayan berat, lumayan berat. Yang pertama, tapi kalau misalnya, ya itu tadi yang seperti saya sampaikan di awal, di dalam dengan kesabaran, maka semuanya akan berlalu. Memang, ya saya juga tidak menyangka bisa sampai 3 bulan diisolasi. Saya berpikir mungkin hanya diisolasi karena sering apa, karena dengar juga informasi dari berita yang ada di media sosial. Paling lama, ya satu bulan, atau paling lama, dua bulan. Tapi, di luar dugaan bisa sampai 3 bulan atau 90 hari. Itu luar biasa. Hari-hari biasanya ketika diisolasi, memang ini agak sulit ketika mengisi jadwal hari-hari ketika diisolasi. Jadi, memang pada dasarnya, kalau misalnya tidak ada kesibukan khusus ketika diisolasi, itu sangat membuat bosan orang diisolasi. Ya, Alhamdulillah saya di klinik asli diisolasi, ya saya bisa sedikit bekerja. Kalau misalnya ada teman-teman dari staff saya di lapangan yang ingin koordinasi dengan saya, kan karena lokasi apa tempat isolasinya berada di belakang, di klinik asli. Jadi, saya bisa koordinasi dengan teman-teman kalau misalnya ada yang ingin dikoordinasikan, tapi tetap menjaga jarak, tetap menggunakan masker. Selanjutnya, dia banyak diisi dengan aktivitas ngeliat video, karena juga Alhamdulillah di klinik asli dipasilitasi dengan Wifi, jadi bisa ngeliat video-video, video-video yang tentunya bermanfaat. Juga Alhamdulillah kemarin dipasilitasi dengan ada TV. Ini juga sedikit yang membuat orang yang diisolasi itu agak happy gitu kan. Jadi, kalau misalnya suasananya menonton, misalnya tidak ada, mohon maaf, tidak ada Wifi-nya, tidak ada TV-nya, tidak ada pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang lain mungkin, saya juga merasa jemuh ketika diisolasi. Tetapi Alhamdulillah di klinik asli, dengan adanya fasilitas seperti itu, saya merasa terbantu dan merasa senang ketika proses isolasi. Dan terakhir-terakhir saya juga, ini yang agak bikin saya senang gitu kan, saya disibukkan dengan pekerjaan saya sehari-hari, dan juga sehari-hari biasanya saya mengurus di regulisasi. Kemarin di akhir-akhir isolasi sekitar hampir 3 minggu, saya disibukkan untuk mengurus pembibitan di belakang. Itu sangat bersyukur saya, karena dengan hari-hari seperti itu, saya ada aktivitas, saya tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, jadi pikiran juga tenang. memang jujur kalau di isolasi tidak ada aktivitas yang tipatnya bisa membuat kita ada pergerakan, ada kegiatan, itu memang sangat merasa bosan. Tapi dengan diberikan fasilitas-fasilitas dari pimpinan ASRI, Alhamdulillah itu sangat terbantukan bagi saya ketika menjalani proses isolasi. Terima kasihlah kepada teman-teman di ASRI dan pimpinan yang ada di ASRI. Terus selanjutnya memang ini yang membuat, sebenarnya saya tahu bahwa berdasarkan yang saya baca sih, kalau yang saya lihat sih memang nampaknya kalau yang di TV itu nampaknya seram-seram gitu kan, ketika orang dinyatakan konfirmasi positif COVID-19. Tetapi yang saya rasakan sih, ya Alhamdulillah, yang saya rasakan tidak terlalu, tidak seperti yang saya dengar atau tidak seperti yang saya lihat di, terlebih sih bahwa orang yang konfirmasi positif itu, dia harus terbaring di rumah sakit gitu kan, ya harus misalnya pakai alat bantu untuk pernafasan, tidak seperti itu, Alhamdulillah saya tidak mengalami seperti itu. dan ini juga pesan bagi teman-teman sekalian yang sekarang sedang berjuang untuk kesembuhan dari COVID-19. Jadi tidak semua pasien COVID itu seperti yang kita lihat di televisi, menggunakan alat bantu pernafasan, harus terbaring di rumah sakit, seperti itu. Tidak semua seperti itu. Tapi memang pada dasarnya ketika kita, silahnya mendapat informasi bahwa kita positif COVID-19, itu tetap ada pengaruhnya pada mental kita. Saya juga merasakan seperti itu. Jadi sangat berpengaruh kepada mental saya, jantung rasanya degap degup. Ketika dapat informasi dari Ibu Pebri, Bang Hen, ternyata positif Bang Hen katanya. Itu luar biasa. Kemarin juga ketika dapat kabar ketika saya positif, istri juga harus dirapit tes, orang tua juga harus dirapit tes, adik saya, anak-anak dan mertua di IPA juga semuanya harus dirapit tes itu bikin saya pribadi itu luar biasa. Itu yang paling tantangan berat bagi saya di situ. Degup jantung cukup sering ketika harus dirapit tes. Pikiran juga memikirkan bagaimana nih, kalau misalnya anak sampai reaktif gitu kan, istri sampai reaktif, seluruh keluarga sampai reaktif. Yaitu pikiran seperti itu, orang diisolasi. Jadi memang pada dasarnya, isolasi itu harus mendapatkan informasi yang senang-senang. Jadi kalau misalnya yang diisolasi mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya seperti tadi yang saya sampaikan itu, itu luar biasa berat sekali ketika kita menjalani proses isolasi. Dan Alhamdulillah itu sudah berhasil saya lewati. Jadi ketika semuanya dirapit tes, semuanya tidak reaktif, Alhamdulillah saya sangat senang. Tapi sebelumnya saya merasakan bahwa berat sekali gitu kan, ketika mendapat info-info seperti itu. Itu yang saya rasakan. Jadi info yang positif, kata-kata yang positif dari yang kita dengar, atau misalnya dari yang kita lihat gitu kan, itu sangat membantu proses kenyamanan kita ketika diisolasi. Dan yang tidak kalah penting sih ketika kita diisolasi, memang kita harus, kalau misalnya tidak ada kegiatan gitu kan, kita ya harus sedikit menyibukkan diri kita. Kalau kata Dr. Alpi itu, ya minimal kalau pagi-pagi itu ada olahraga ringan, katanya seperti itu. Jadi memang ya itu yang harus juga kita lakukan untuk mengisi waktu-waktu kita ketika tidak ada aktivitas yang sudah terjadwal. Seperti itu sih. Tapi Alhamdulillah kalau ketika diisolasi di klinik asli, kita sedikit nyaman lah gitu kan, dibandingkan misalnya kita harus diisolasi di tempat yang tertutup gitu kan, yang tidak ada jendelanya, yang ada pintu tapi tidak bisa dibuka gitu kan, yang pasien juga tidak dikasihkan. Sedikit kebebasan untuk keluar gitu kan, minimal keluar di pagi hari, atau di sore hari. Jadi kalau misalnya seperti itu, saya juga pernah menjalani isolasi seperti itu, ketika kemarin ada di tempat selain di klinik asli juga, saya juga terkadang merasa berat. Tidak ada waktu untuk apa, untuk misalnya melihat matahari gitu kan, untuk keluar sebentar gitu kan, selain tempat isolasi itu yang menurut saya itu lumayan berat gitu kan. Tetapi Alhamdulillah itu semua sudah kita lalui, dan sekarang sudah untuk yang di Kayung Utara gitu kan, untuk proses isolasi, mudah-mudahan ke depannya agak lebih baik gitu kan. Yang jelas, yang sudah dilakukan oleh asli dengan dilengkapi fasilitas, seperti ada wifi, dengan adanya dikasih kayak telepisi, seperti itu ada aktivitas, itu sudah cukup membantu pasien seperti saya, dan keluarga saya kemarin ketika di isolasi. Seperti itu Mbak Iti, mungkin itu dulu pengantar dari saya, yang jelas ketika di isolasi kita harus sabar, ya kan, ketika di isolasi teman-teman juga harus mensupport, mensupport kita, memberikan semangat, ketika di isolasi teman-teman juga harus memberikan info-info yang positif kepada orang yang di isolasi, dan memang ya seperti itu, yang harus kita lakukan selaku pasien, yang harus dilakukan sebagai teman-teman yang, apa yang, teman-teman yang temannya ada di isolasi. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga sebenarnya mengucapkan terima kasih, selain kepada ya asli yang telah banyak membantu saya ketika proses isolasi, yaitu kepada pihak pemerintah Kabupaten Kaya Utara, yang telah membantu kami juga sekeluarga ketika proses isolasi. Alhamdulillah, proses isolasi, ini satu lagi yang saya ingin berbagi. Kalau misalnya, hasil swab kan diswab, saya 14 kali diswab, kalau misalnya hasil swab itu cepat, tidak menunggu lama, itu apa, kita yang disolasi itu senang, eh cepat ya hasil swabnya. Jadi hasil itu tidak lama kita untuk menunggu. Seperti yang terakhir-terakhir kemarin ketika saya di isolasi, ada sekitar 6 kali swab yang hasilnya lumayan cepat, itu ada 4 hari, ada 3 hari. Dan itu sangat membantu, apa, sangat membantu passing yang sedang di isolasi, karena beritanya cepat dibandingkan yang, mohon maaf, yang awal-awal, itu luar biasa lama, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, itu terus terang membuat saya pribadi, agak-agak sedikit terpikir, dengan proses yang lama seperti itu, juga dengan keluarga, istri kan, keluarga, ya nanya terus kapan nih hasilnya keluar, kapan, saya juga bingung ditanya seperti itu kan, saya juga belum dapat hasilnya. Jadi memang, proses yang cepat ketika informasi hasil, hasil swab yang, yang cepat itu, itu juga membantu, untuk silahnya menyenangkan lah, orang-orang yang seperti saya ketika kemarin di isolasi. Seperti itu, Mbak Iti mungkin sedikit dari saya. Ya, terima kasih banyak Bang Hen, kami juga sangat bersyukur ya, senang sekali Bang Hen akhirnya sembuh, dan senang Bang Hen bisa kembali lagi, bekerja dan beraktifitas normal seperti biasanya, di New Normal. Nah, saya sebetulnya juga mau 90 hari di isolasi nih, ini sebetulnya isolasi apa lakban ya? Iya, Pak Iti. Terlalu lama ya, Mbak Iti ya? Tapi yang penting sekarang Bang Hen, sehat dan bisa beraktifitas normal kembali. Amin. Baik, selanjutnya, nalas sumber berikutnya nih, dari Dr. Alfi. Dr. Alfi ini akan menyampaikan pengalamannya dari sisi medis, ya, tentang gimana menangani kasus 01 dan kasus 02 ini. Saya persilahkan Dr. Alfi. Halo, Mbak Iti dan semuanya. Ya, terima kasih telah diberikan kesempatan untuk bisa berbagi pengalaman saya dalam menangani kasus 01 dan 02 ini. Sebenarnya di sini yang menjadi bintang adalah Bang Hen, cuman di sini saya nambah-nambah aja untuk bagaimana dari sisi medisnya untuk kemarin ketika kami menangani. Tentunya sebelum kita menangani kasus, mungkin ada baiknya saya menjelaskan dulu mengenai kasus-kasus itu sendiri yang ada di COVID itu sendiri, ya, klasifikasinya. Jadi kalau dari klasifikasi COVID itu sendiri, kita buat dari juknis itu ada beberapa kategori untuk pasien yang terduga COVID. Berdasarkan dari gejala, kemudian juga berdasarkan dari ada riwayat kontak apa tidak, dengan riwayat dengan orang dengan confirm positif atau ada riwayat perjalanan dari daerah-daerah tertentu yang ada risiko transmisinya tinggi. Jadi itu ada kurang lebih, ada sekitar 4 garis besarnya untuk kategorinya. Yang pertama itu ada orang dengan riwayat perjalanan, kemudian yang kedua itu ada orang dengan tampak gejala, yang ketiga ada orang dalam pemantauan, kemudian yang keempat itu ada pasien dalam pengawasan. Jadi kalau kemarin itu dilihat Bang Henn adalah kategorinya adalah ODP waktu pertama kali. Jadi kalau ODP dari Bang Henn ini, karena dia ada risiko, riwayat pergi ke negara yang terjangkit, kemudian ada gejala. Waktu itu Bang Henn ketika baru datang, sekitar pertengahan bulan Maret, itu dengan gejalanya, yaitu Batuk Dilak. Dengan Batuk Dilak. Nah, dengan Batuk Dilak riwayat dari India, kemudian ada menghubungi, kita tahu kalau Bang Henn ada mau masuk ke wilayah Sukadana. Nah, dari mulai di situ kami sudah berinisiatif dengan Direktur Eksekutif untuk menghubungi Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan isolasi. Dan pada akhirnya di situ Bang Henn sangat komplain, sangat patuh dengan saran yang kami berikan, yaitu langsung diisolasi. Ketika setelah diisolasi, ya kemudian di situ semua pihak datang, termasuk dari perawat dari ASRI sendiri, untuk mengecek ke dalam Bang Henn dan dari Dinas Kesehatan. Pada keesokan harinya, Bang Henn pergi ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan apakah Bang Henn ada gejala yang mengarah ke arah berat seperti apakah mengarah ke PDP atau tidak. Ketika dilakukan pemeriksaan di rumah sakit Jamaludin, itu dari pemeriksaan ronsan bagus dan dari gejala pun tidak ada ke arah gejala berat. Jadi tetap statusnya waktu itu Bang Henn sebagai ODP dan kembali pulang. Nah, setelah, karena waktu itu situasinya sangat awal, ketersediaan rapi tes juga terbatas, ketersediaan APD terbatas, jadi Bang Henn isolasi kembali ke rumah ketika mungkin waktu itu ada rapi tes dari pemerintah, ada dari Dinas Kesehatan yang mengunjungi ke rumahnya Bang Henn, kalau tidak salah begitu ya Bang Henn ya. Nah, di situ mulai di rapi tes, ketika di rapi tes, di situ hasilnya samar. Nah, di situ mulai mengagetkan juga, waduh, Bang Henn ini samar. Bang Henn ini samar gitu. Pas dilakukan rapi tes yang kedua dengan sampel yang lebih terkonsentrasi, itu hasilnya memang reaktif. Nah, ketika reaktif itu, ya, kami sudah mulai, memang dari awal kita memakai APD yang sesuai standar, jadi saya sendiri sih tidak khawatir untuk memeriksa Bang Henn. Nah, setelah beberapa lama kemudian, di situ Bang Henn isolasi, terus menjalani isolasi, pada saatnya di PCR, di swab, di situ hasilnya positif. Nah, karena pada Bang Henn ini, walaupun dia kasusnya positif terkonfirmasi, tapi tidak ada gejala berat, jadi yang harus ditekankan, gitu, jadi, kalau pasien, walaupun sudah positif, dia tidak ada gejala berat ke arah sesak, atau misalkan seperti memperlukan pihak ventilator, itu tidak perlu dirawat untuk di rumah sakit, betul. Atau ODP, atau konfirmasi tanpa gejala. Beda halnya dengan PDP, atau pasien dengan konfirmasi dengan gejala berat. Nah, itu yang harus dilakukan perawatan. Jadi, itu mungkin yang harus kita mengerti, bahwa tidak semua pasien dengan COVID itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, mungkin dibuat seperti itu, kita lihat, kalau pasien yang tidak ada gejala, tidak perlu perawatan, tidak perlu oksigen, ya, ngapain untuk di rumah sakit? Isolasi saja sebenarnya cukup. Nanti akan sembuh sendiri, dihilang sendiri virusnya. Namun, kalau pasien yang dengan gejala berat, itu mungkin nantinya perlu ventilator atau segaranya. Nah, itu pertimbangannya. Yang kedua, mungkin kalau misalkan semua pasien dirawat, rumah sakitnya akan penuh, dan kita tidak bisa melihat prioritasnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk yang dilakukan dari klinik ASRI, selama ini, saya berkoordinasi dengan dinas kesehatan, mengenai keadaannya bahan pada saat itu, kemudian berkoordinasi juga untuk akomodasi Bang Henry. Karena pada saat itu, meriksaan swab itu dilakukan di Ketapang, di mana jarak waktunya itu tempuhnya sekitar dua jam. Dan, waktu tunggu untuk PCR-nya itu sekitar satu minggu ya, Bang Henry. Satu minggu sampai sepuluh hari. Itu sangat lama sekali. Jadi, harus bulat-balik ke sana dengan waktu yang lama, sehingga itulah yang menjadi salah satu kontribusi kenapa Bang Henry isolasinya mungkin agak lama, karena kita harus kembali ke sana. Dan yang kedua, setelah itu, setelah PCR di Ketapang, kemudian pemerintah Kayung mengadakan melatih tenaga kesehatan di rumah sakit untuk bisa melakukan swab. Nah, semenjak itu ada kabar bagus di situ, jadi lebih cepat swab-nya dan tidak harus mengantar ke Ketapang. Jadi, seperti itu. berkoordinasi untuk ambulans, kemudian juga yang saya lakukan konsultasi untuk Bang Hen, kalau misalkan Bang Hen ada keluhan, jadi biasanya Bang Hen konsultasi ke saya. Nah, bedanya dengan paksin yang perawatan dengan yang tidak dengan perawatan ini, jadi seminimal mungkin saya tidak bertemu dengan Bang Hen DRD gitu pada saat itu. Jadi lewat handphone saja, tetapi ketika ada keluhan Bang Hen DRD yang memang memerlukan pemeriksaan atau mengarah-ngarah ke arah concerning gitu keluhannya, saya perlu datang. Kemarin saya beberapa kali melakukan pemeriksaan ke Bang Hen dan syukurnya sih Alhamdulillah bagus-bagus aja sehingga ada yang ke arah bahaya. Ya, Kemudian ya, challenge-nya sih sebagai saya, ya mungkin ini virus baru, jadi saya juga awal-awalnya sih takut, tapi dengan APD yang lengkap, jadi saya nggak masalah juga sih maksudnya, APD yang lengkap, jadi saya merasa aman. Kemudian ada kebanggaan sendiri dalam menangani kasus ini karena sebagai dokter gitu udah ketemu sama kasus yang positif, jadi itu jadi kebanggaan sendiri juga buat saya. Dan saya benar-benar sangat salut sama Bang Hen ini, walaupun isolasi sampai 90 hari, mungkin kalau saya isolasi 90 hari udah gimana gitu, mental saya udah terganggu, tapi Bang Hen ini masih sabar, masih bisa senyum, masih nurut apa yang dibilang gitu, jadi saya sangat salut sekali sama Bang Hen dengan stigma-stigma yang muncul di luar, Bang Hen juga bisa menangkal biasa aja, nggak dimasukin ke dalam hati, nggak maper gitu, jadi saya sangat bangga dan salut sama Bang Hen. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk saya share pengalamannya, kalau mau di-share semua sangat banyak gitu. Mungkin boleh ditanya aja nanti gitu Mbak Eti dari saya. Terima kasih Dr. Alvi sangat mencerahkan ya, akhirnya kita jadi Dr. Alvi, kapan sih sebetulnya orang yang terkonfirmasi positif itu harus di rumah sakit atau nggak perlu di rumah sakit? Betul. Ya, oh iya dan satu lagi Mbak Eti, jadi ruang isolasi di Asri ini bukan di kliniknya, tapi jauh di belakang itu seperti rumah yang terpisah. Jadi, kalau dipikir-pikir ya sama aja seperti isolasi mandiri, cuman beda tempatnya di belakang klinik dan nggak ada pemeriksaan yang secara rutin kami lewat telepon kalau ada pemeriksaan, kalau ada peluang yang sangat concern nih, itu kami baru ke belakang seperti itu. Oke. Ya. Oke, terima kasih Mbak Eti. Ya, mungkin nanti ke berikutnya mungkin ada foto yang bisa di-share nanti. Gimana sih ruangannya? Oke. Terima kasih tadi ada yang nanya setelahnya saya lihat. Terima kasih ya Dr. Alfie. Terima kasih Mbak Eti. Kita juga nggak bisa membayangkan seandainya saya itu di isolasi selama 90 hari juga ya. Hand itu termasuk orangnya Saban. Kalau saya mungkin akan bikin konser pun nggak? Ada penontonnya ya. Oke. saya mengingatkan kembali untuk para peserta yang baru saja bergabung juga ada peraturan ya selama mengikuti acara ini dan pastinya ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan tapi ditahan dulu dan silahkan tulis di grup chat ya. Jadi silahkan tulis saya ingin bertanya kemudian bisa disebutkan identitasnya. Misalnya saya ingin bertanya Eti, staff Asri. Nanti akan kami rekap jadi nanti akan kami kasih kesempatan untuk bertanya. Baik selanjutnya ke narasumber yang ketiga ini ada Mbak Febri. Jadi Mbak Febri ini adalah Direktur Eksekutif Asri yang akan bercerita tentang pengalaman Asri dalam memfasilitasi isolasi untuk kasus 01 dan 02 hingga sebul. Oke. Saya persilahkan Mbak Febri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelum saya mulai presentasinya apakah bisa dibantu sama Mimin untuk play video tentang bagaimana sih isolasi di Asri tempatnya. Karena juga ini saya lihat ada dari audiens juga ingin lihat tempat isolasi dan jarak dari klinik Asri seperti apa. Nah ini waktunya kita lihatin videonya. Silahkan Mimin hit-hit untuk di-putar. emang tidak ada suaranya ya. harap bersabar pasti masih nyari cara untuk memutarnya tapi yang bisa kami sampaikan bahwa memang tempatnya ini jauh. Oke ini kita masuk dari depan nih. Kalau Bapak Ibu datang dari depan klinik Asri Oke selamat datang. Ini saat pengunjung masuk dan ruang pendaftaran Oke ini ruang pendaftarannya ya. Oke lalu kita akan menyusuri ini di ruang-ruang periksa Asri. Ruang periksa Asri ini ruang merawat inapnya kita nah nah lalu kita akan jalan ini jauh cukup sangat jauh ya lumayan gak bikin pegel kalau jalan ke belakang oke ini ruangan isolasi di Asri nah jadi ada jarak sekitar 100 meter dari depan hingga ke belakang dari ruang pendaftaran hingga ke ruang isolasi ruang isolasi Asri seperti apa? seperti ini oke terima kasih Minin untuk membantu tadi memperlihatkan videonya oke jadi saya juga ada slide tersendiri Minin boleh di share presentasi saya sambil menunggu saya bisa sampaikan bahwa dari Asri kami berterima kasih ini Tuhan menitipkan sebuah pengalaman yang sangat berharga buat Asri buat kami ini sebuah proses belajar yang sangat besar Asri diberikan kesempatan untuk menangani kasus 01 dan 02 entah kenapa ini di Asri setelah Asri ya sudah kita kita nikmati prosesnya banyak hal yang terjadi mungkin ada stigma ada ketidak seraguan dari setelah segala hal itu kita coba atasi bersama kita sedepankan bagaimana untuk kita saling mendukung mendukung staff mendukung teman ini juga kayak keluarga kita tetangga kita jadi kita harus saling mendukung karena hari ini bangsa dan keluarga mungkin di sok kita oke bisa ke slide pertama dia dia pakai pdf ini jadi langsung di scroll aja dari yang pertama dulu jadi oke jadi kali ini saya sampaikan bahwa Asri sangat sangat bersyukur atas pengalaman yang dititipkan oleh Tuhan kepada kami dari awal dari awal kita sudah menetapkan standar kehati-hatian yang yang cukup tinggi jadi dari Bang Hen itu mau datang ke Sukadana kita itu sudah skip konteks kita sudah telpon-telpon Bang Hen Bang Hen tidak boleh datang ke Asri dulu Bang Hen pulang langsung ke rumah kita selalu skip konteks begitu dia sampai rumah kita langsung samperin langsung kita kesehatan dan kami sudah mendengar di telpon bahwa Bang Hen ada batuk ada seras itu kita tambah lagi meningkatkan kewaspadaan kita semua dengan APD lengkap kita aspek Bang Hen dan kita perintahkan langsung untuk menjalani isolasi di rumah dalam proses menjalani isolasi mungkin tadi Bang Hen tidak sempat sebutkan bahwa ada pengalaman bahwa Bang Hen sebelum di rapid test dinyatakan reaktif dia sempat tidak patuh pada protokol isolasi itu seharusnya seperti apa karantina waktu itu masih karantina mandiri di rumah dia belum mematuhi karena waktu itu mungkin masih awam belum tahu bahwa rapid reaktif seperti itu jadi masih dan ini saya yakin akan dialami oleh banyak orang jadi mungkin ini juga pembelajaran kedepannya bahwa bisa kita ditetapkan sebagai pelaku perjalanan yang dari kawasan transisi lokal misalnya atau daerah resiko maka kita harus patuh dalam isolasi mandiri kita kemudian next nah yang ingin kami sampaikan dan ini supaya untuk diketahui bahwa sekitar 80% dari orang-orang yang terkonsumasi positif ini kebanyakan itu tidak bergejala atau hanya ringan saja hanya ringan saja seperti apa hanya batuk hanya serat ini kayak Bang Hen kemarin hanya batuk hanya serat atau bahkan sama sekali tidak bergejala seperti istri Bang Hen jadi 80% coba sekarang kalau dengar di media sering sekali kita dengar atau kita tahu oh dia positif ada yang positif baru loh tapi tidak ada gejala nah memang kebanyakan dari pasien yang yang terkonsumasi COVID itu adalah tidak bergejala atau hanya ringan saja sehingga tidak butuh perawatan tidak butuh perawatan di rumah sakit begitu hanya 20% saja yang membutuhkan perawatan di rumah sakit karena ada mungkin kebutuhan untuk dia sesak sehingga butuh nebulizer atau butuh ventilator nanti kalau yang sudah yang parah begitu jadi kebanyakan memang tidak butuh perawatan ini yang kita harus paham dulu semuanya oke next kenapa kita paham ini supaya kita tidak khawatir berlebihan ketika kita paham bahwa kebanyakan orang itu tidak bergejala atau gejala ringan tidak butuh perawatan di rumah sakit sehingga kita paham kenapa ada orang yang isolasi di rumah padahal positif jangan kemudian heboh gitu ya kenapa nih rumah sakit tidak mau menerima atau apa jadi bukan seperti itu memang protokol untuk orang-orang yang tanpa gejala atau hanya gejala ringan itu bukan di rumah sakit bukan di klinik sebenarnya bukan di klinik nah nanti sistem isolasi yang ada di klinik asli itu berbeda bukan di rawat inak kita seperti itu ya jadi memang lebih seperti dia isolasi mandiri sebenarnya nah ini kita bisa lihat ada berita beberapa berita di media bahwa kasus positif itu jalani isolasi mandiri di rumah bupati melawi sekeluarga positif yaudah jalani isolasi mandiri isolasi di rumah nah bagaimana sih fasilitas isolasi di asri di asri kita mengerti bahwa orang yang ODP bisa BDP atau bahkan yang positif ini membutuhkan dukungan psikologis yang baik mereka butuh udara yang segar begitu karena bukan yang parah ya ini kita ngomongin yang tadi untuk yang 80% tadi bagaimana fasilitas isolasi untuk yang 80% tadi yang tidak bergejala dan gejala ringan karena ini yang akan banyak di temui nah di asri kita upayakan fasilitas isolasinya itu senyaman mungkin jauh dari tempat orang-orang beraktifitas namun tetap memberikan keleluasaan bagi orang yang di isolasi jadi ventilasi lebar kemudian kita pastikan sinar matahari banyak kemudian dia punya ruang untuk beraktifitas jadi di teras itu tidak apa-apa besok-besok kalau ada orang isolasi di rumah beraktifitas di terasnya itu tidak masalah begitu jadi memang kita berikan kelonggaran bisa dikunjungi sama keluarga bisa tetap dikunjungi sama keluarga teman asal berjarak asal pakai master itu aman lalu kami kami coba sediakan TV kulkas ini supaya mendukung karena sebuah keluarga kita pikir kalau keluarga dengan kondisi yang hanya kasur tentu kasihan begitu jadi kita coba fasilitasi semaksimal mungkin sesuai kapasitas asri seperti itu ini fasilitas isolasi di asri nah kemudian ini kita tahu bang Henn ini menjalani isolasi yang sangat panjang dari isolasi yang sangat panjang ini mungkin seharusnya tidak sepanjang itu tapi karena pemerintah mempunyai sebuah saat ini mengikuti pedoman bahwa orang seseorang harus dua kali tes slot negatif baru bisa dinyatakan sembuh sehingga menahan orang yang berkonfirmasi positif ini walaupun sudah melalui 14 hari pertama yaitu periode penularan itu masih terpaksa harus diisolasi yang sebenarnya kalau menurut pandangan asri itu tidak perlu karena resiko penularan sudah sangat-sangat kecil jadi tapi karena kita mengikuti aturan pemerintah sehingga ya sudah kita fasilitasi tapi bagaimana supaya orang yang diisolasi ini tetap produktif jadi kita berikan dukungan oke dia butuh komputer buat bekerja teman-teman yang bekerja bekerjasama dari lapangan masih bisa tetap berkoordinasi ini ada contohnya koordinasi dengan staf di lapangan kemudian ada wifi-nya dan bahkan kita berikan kesempatan untuk merawat bibit tanaman di asri jadi hari-harinya tetap sibuk tetap produktif dan apa ya jadikan otak juga bayangkan kalau 3 bulan hanya di kamar dan hanya main hp misalnya nah jadi tetap kita dukung supaya mentalnya tetap baik nah terus bagaimana supaya kita tidak terlalu khawatir nah ini kan yang kami lihat memang di masyarakat masih sangat khawatir dengan orang-orang yang positif bahkan orang yang sudah dinyatakan sembuh masih khawatir begitu nah jadi kita ingatkan kembali bahwa dengan siapapun ini tidak hanya dengan yang positif tidak hanya dengan yang apalagi yang sudah dinyatakan sebelumnya bahkan dengan teman-teman kita di sekitar kita justru kita harus menerapkan ini kita harus disiplin untuk menjaga masing-masing dari diri kita yang pertama pakai maskernya cuci tangannya jaga jaraknya ini harus tetap disiplin menghindari menyentuh wajah dan juga disini kita tambahkan menghindari ruangan ber AC jadi maksudnya kalau ruangan ber AC terkutup lalu kita rame-rame disitu nah itu bahaya karena kalau ada yang positif bisa dengan mudah menularkan ke yang lain tapi kalau dia outdoor udara terbuka itu minim risiko sehingga inilah upaya kita untuk membentengi diri kita sendiri membentengi keluarga kita dari penularan virus COVID next ini yang paling penting paling penting untuk masing-masing dari kita memberikan dukungan kepada siapapun ya ini yang pertama ODP ada enggak ODP di sekitar-sekitar berikan dukungan berikan dukungan bisa saja kalau enggak mampu dengan mesin ada makanan atau apa bisa kita meng-SMS semangat ya 14 hari harus diisolasi ya dibantu dengan yang lucu-lucu misalnya kan jadi butuh sesuatu yang positif-positif gitu nah dikirimin yang lucu-lucu jadi dia enggak stress seperti itu ODP PDP orang yang terkonfirmasi positif sangat membutuhkan dukungan apalagi bisa dia harus menjalani isolasi panjang bayangkan diri kita kalau harus sendirian di sebuah ruangan dalam waktu yang panjang kalau kita ingin diberikan dukungan masa kita harus memberikan dukungan sekarang juga gitu kalau kemarin-kemarin kurang mendukung oke mulai saat ini saya akan mendukung siapapun di sekitar saya auditif positif berikan dukungan nah ini saya saya terserang sangat bangga sangat bahagia ya dengan teman-teman di asri teman-teman di asri sasaf asri sangat mendukung ada proses yang kami lalui dan itu saja edukasi kita jalankan tapi lihat betapa teman-teman itu mendukung ini kalau bisa dilihat ini satu momen yang menurut saya sangat menyentuh waktu itu banghen mau di di swap lagi gara-gara masih gara-gara positif gitu ya positif 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 akhirnya harus di swap lagi ini pada saat itu teman-teman baru selesai morning meeting di atas dan kemudian berkumpul semuanya bilang semangat banghen jadi itu wow saya langsung ambil foto itu luar biasa juga ini pak romi di sebelah kanan ini kelihatan dia fotonya kalau mungkin kelihatan di teman-teman ini juga dia tetap semangat gitu sebagai sopil ambulans yang bolak-balik menangani membawa banghen untuk bayangkan kalau 14 kali tes itu artinya 7 seri berarti 7 kali dia bongok-balik rumah sakit di ketapang dan rumah sakit di kayong utara ini untuk membawa banghen dan kita tahu sangat berat perjuangan bagi sopir ambulans untuk memakai APD sepanjang perjalanan dia bahkan tidak bisa tipis itu jadi karena saking beratnya perjuangan di dalam itu selain panas tidak bisa tipis orang pada takut sama dia jadi kita harus memberikan dukungan kita kepada mas kepada tenaga kesehatan staff perawat dokter bahkan sopir ambulans gitu karena mereka semua yang akan menjaga kita nanti jika kita positif covid gitu oke yang terakhir saya menutup dari kata-kata dari dokter Kineri Web pendiri di Asri ini yang menguatkan saya ketika kami harus menerima kasus ini waktu itu di rumah sakit belum siap memang waktu itu rumah sakit sedang mempersiapkan ruangan isolasi kemudian kemudian dari pemerintah daerah DINJES Kepala DINJES menangkapkan saya dan menanyakan apakah boleh Bang HEM ini diisolasi di Asri lalu tentu ini ada konflik di dalam dinamika internal sebenarnya bukan juga konflik tapi wajar karena ini sesuatu hal yang baru sangat baru di dunia ini jadi semua takut nah tapi kemudian dokter Kineri Web menguatkan kami dengan kata-kata ini yang saya sangat jadikan pedoman hingga sekarang we all have weird but compassion should come first jadi kita itu mempunyai ketakutan dan itu wajar manusiawi kita takut kita takut kena penyakit kita takut kena isolasi kita semua punya ketakutan tapi kasih sayang itu harus diutamakan sehingga itulah langkah yang Asri ambil kita ambil kita kita sayangi setiap siapapun yang menjadi bagian dari kita masyarakat memang kasih sayang ini harus diutamakan ini yang ingin saya bawa dan mudah-mudahan bisa menjadi nilai yang terus teman-teman Asri banyak yang join ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan terus berpegang kepada ini terus bahwa kasih sayang diusamakan kita takut tapi dengan dengan kekepadaan dengan protokol kesehatan yang kita ikuti insya Allah akan aman jadi jangan disedepankan ketakutannya tapi yang logis bagaimana pencegahannya dengan tetap menjaga karena hari ini bang dan keluarga siapa tahu itu besok kita demikian yang dapat saya sampaikan saya sangat senang jika ada pertanyaan dan ya itu saja dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih banyak Mbak Febri wah sekarang terlihat ya tadi tempat isolasinya seperti apa dan memang terlihat nyaman sekali tadi kebetulan ada juga yang meminta ditunjukkan dan itu memang jaraknya sangat jauh ya tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Febri dan dukungan teman-teman ya itu tadi disampaikan juga orang-orang sekitar sangat diperlukan supaya secara mental itu akan membantu kesembuhan dari orang yang berkonfirmasi positif ya saya melihat sendiri bangga dengan tim Asri yang kadang-kadang datang ya tentunya ada jarak memakai masker dan mengajak ngobrol Bang Hen ya hanya sekedar untuk menghibur tapi itu sangat apa ya bisa membantu menenangkan Bang Hen ya saat isolasi lama sekali terima kasih banyak Mbak Febri selanjutnya nah ini tentunya akan ada mungkin pertanyaan ya ingin tahu lebih banyak lagi baik dari Bang Hen atau dari Mbak Febri atau dari Dr. Alfie kami persilakan untuk bertanya ini nah tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk juga dan saya juga ingin mengingatkan kepada para peserta yang ada di sini silahkan ikuti sampai akhir ya supaya nanti kalau ada pertanyaan juga ada pengetahuan baru lagi dan juga tentunya karena di akhir acara nanti akan ada pembagian hadiah untuk peserta pilihan baik tadi dari chat ada sudah ada dua pertanyaan yang pertama itu ada dari Bang Dika ya Bang Dika ini tadi menanyakan gimana rasanya di swap apalagi Bang Hen ini sudah 14 kali tas swapnya jadi bagaimana rasanya nanti Bang Hen bisa bercerita nah sebelumnya untuk Bang Dika sesuai dengan peraturannya bisa minta tolong ditunjukkan wajah gantengnya jadi para penanya silahkan nanti ya menyalakan videonya coba Bang Dika bolehlah diulang lagi pertanyaannya dan tadi pertanyaan jadi pengen tahu rasanya gimana sih Bang Hen di swap kalau kita lihat itu kayaknya di swap itu kan ada yang dimasukin ke hidung ini apalagi sampai 14 kali dan harus bolak-balik ke ketapang kalau di awal-awal belum ada di sukadana kalau kemarin kan memang terakhir sudah bisa ngambil di sukadana kemudian dikirimkan sampelnya kalau dulu kan harus tetap ke ketapang dan harus di isolasi juga di ketapang yang mungkin juga tadi belum sempat diceritakan kalau tidak salah kan pernah juga di isolasi di ketapang di rumah sakit yang mungkin jauh berbeda rasanya di isolasi begitu dengan di asri mungkin bisa cerita kali Bang Hen terima kasih Mbak Eti terima kasih Pak berikut pertanyaannya jadi yang pertama untuk yang di swap dulu rasanya seperti apa memang kita kalau di swap kan ada dua seperti di hidung sama di tenggoroan memang rasanya berbeda dari kalau di hidung kayak kita ngupil gitu kan kalau di kalau di hidung kalau di mulut berbeda kayak kita istilahnya ada makanan yang tersangkut mungkin di tenggoroan kita beda beda sekali jadi kalau yang di hidung itu memang alat swapnya seperti korek antlinga seperti itu cotton bud itu dia masuknya agak dalam mungkin kalau menurut saya sekitar 20 cm atau 15 cm masuk ke dalam mentok diputar-putar di dalam jadi itu yang terkadang bikin kita mau bersin jadi pernah yang pertama sekali ketika saya di swap ketika swap itu dimasukkan seperti cotton bud itu dimasukkan ke hidung saya itu saya tarikkan tangan orang yang yang ambil swap itu di Agus jam karena luar biasa bikin ada juga rasa gelinya ada juga rasa sakitnya ketika di awal ya pernah juga kayak kayak ada itu yang kalau di awal itu ada darahnya saya masih ingat itu karena mungkin ya mungkin yang pertama atau mungkin karena terlalu dalam atau seperti apa saya juga kurang tahu tapi seperti itu yang saya rasakan ada sakitnya ada juga gelinya itulah seperti yang tadi saya sampaikan tangan itu orang yang ambil swap untuk yang pertama sekali itu itu saya tarik gitu kan karena ya apa mungkin saat itu saya merasa sakit juga seperti itu sehingga ada ketika di strip dimasukkan lagi untuk yang kedua karena tadi itu belum mungkin belum seperti yang di kendaki petugasnya dimasukkan lagi yang kedua itu ada ada darahnya seperti itu itu kalau yang untuk di hidung kalau yang di mulut nah ini yang di mulut ini yang pertama sekali yang strip yang pertama sekali ketika di rumah sakit Agus jam itu saya rasanya memuntah sama juga ketika strip di apa di tenggorokan mungkin bagian kiri dan bagian kanan itu di dalam tenggorokan imbi swap itu tangan tangan perawat juga saya saya buat seperti ini karena saya merasa kayak memuntah gitu kan dan ketika ya diulang lagi karena mungkin menurut perawatnya belum tadi belum sesuai gitu kan aturan pengambilan sampelnya diulang lagi ya ketika diulang inilah ya kita tidak mau gitu kan selaku pasien ya harus harus tahan harus ya sabar sabar juga gitu kan ketika mereka melakukan proses pengambilan sampel tapi ketika setelah diambil sampel yang dari leher saya langsung ke WC untuk sedikit sedikit muntah seperti itu oke seperti itu itu pengalaman sweep tetapi ketika di akhir-akhir ya karena sudah terbiasa apalagi sudah yang kebelasan kali 10 11 12 13 14 itu rasanya sudah sudah biasa memang ya seperti itulah untuk yang pertama saja gitu kan yang merasa agak sakit ya ada rasa muntah gitu kan ketika di leher dan ada gatal-gatal kalau yang di leher itu gatal itu juga ada kita rasakan untuk yang tahap awalnya tapi pengalaman saya untuk yang disuai untuk anak saya itu yang kemarin kan anak saya juga di sweep yang kecil umur 2 tahun 2 tahun yang besar umur 5 tahun setengah itu memang kalau anak kecil agak sulit untuk perset sweepnya pernah itu anak teman saya ketika dinyatakan positif juga di sweep itu darahnya agak banyak bahkan itu alat sweepnya sempat patah di dalam untung bisa diambil itu untuk anak kecil memang harus agak hati-hati ketika proses pengambilan sweep untuk anak saya kemarin ketika diambil sweep untuk umur yang 5 tahun setengah sama yang 2 tahun itu saya pegang kepalanya saya pegang badannya sama kakinya saya saya perangkul pakai kaki saya itu pun masih bergerak juga kepalanya goyang-goyang gitu kan saya juga sempat merasakan kuat takutnya alat sweep itu ketika yang hidung itu patah pasti 2 anak saya itu kemarin ketika di sweep nangis karena pasti mereka merasakan sakit merasakan yang mungkin yang pernah saya rasakan untuk di tahap awal seperti itu Pak Dika yang saya rasakan ketika di sweep kalau untuk perjalanan luar biasa dari Sukadana Ketapang itu bola balik saya ada sekitar 10 kali atau 8 kali sangat berat dengan kondisi kita tahu jalan kita dari Sukadana sampai tidur itu agak banyak lubangnya kita bukan menaiki tapi Alhamdulillah kalau ambulan asli itu agak enak karena ada sandaran satu itu jadi kita bisa nyandarlah seperti mobil biasa tetapi ketika pengalaman kembali pulang dari Ketapang ke Sukadana dengan anak istri jadi kan sandaran kan cuma satu yang lainnya agak susah jadi dengan kondisi jalannya seperti itu saya merasakan itu luar biasa berat saya harus menyandar ke bagian yang agak keras dengan menggendong anak saya yang umur 2 tahun saya berdoa ketika perjalanan dari siduk sampai Sukadana ya Allah kata saya janganlah sampai sweep ini ada lagi ke Ketapang lagi seperti itu tapi Alhamdulillah doa terkabulkan sweepnya setelah itu langsung ada di Kayung Utara jadi anak saya pun dinyatakan negatif Alhamdulillah tidak di sweep lagi karena kalau anak itu informasinya masih sweepnya di Ketapang karena di Kayung Utara petugas ini masih baru Alhamdulillah setelah itu kita sweep langsung di siduk ke dana doa terkabulkan seperti itu Pak terus selanjutnya untuk yang di Agus Jam memang isolasi di Agus Jam cukup ketat saya menjalani sempat 13 malam 5 kali menginap yang pertama itu selama 3 hari yang kedua 3 hari yang ketiga itu 5 malam yang keempat itu 3 malam dan yang terakhir itu ada 2 malam jumlahnya totalnya ada 13 malam itu luar biasa sangat ketat kalau isolasi di rumah sakit Agus Jam memang itu nampaknya untuk pasien yang tadi disampaikan Bu Pebri yang bergejala berat yang tadi mungkin disampaikan Dr. Alfie juga yang bergejala berat yang nampaknya harus diisolasi di Agus Jam sedangkan untuk orang-orang yang OTG orang tanpa gejala mungkin atau dengan gejala ringan memang tidak semestinya kalau menurut saya sih untuk di isolasi di Agus Jam atau di rumah sakit seperti itu di rumah sakit karena dengan kondisi yang ruangan yang sangat tertutup kalau misalnya kita sehat seperti saya memang site tersebut tidak betah walaupun di sana fasilitasnya ada seperti WIP juga ada jujur saya tidak betah karena ruangan tertutup tidak bisa buka jendela tidak bisa membuka pintu saya rasakan kalau pasien yang tanpa gejala atau misalnya gejala ringan kalau di isolasi di sana memang ya agak berat seperti itu Pak pengalaman kami kemarin ketika di isolasi di rumah sakit salah satu rumah sakit di Ketapang dan perjalanan ketika apa harus diambil strip dan pengalaman ketika pengambilan sample strip seperti itu Pak pengalamannya ya Pak terima kasih Pak Hen untuk jawabannya kemudian yang kedua datang dari Pak Agus Novianto atau Mas Agus Novianto saya persilahkan Mas Agus dinalakan videonya biar terlihat pajak gantengnya bocekkan ya Pak ini teman saya iya makasih Pak Bang Hen mau tanya selama isolasi itu apa yang dimakan apa yang diminum karena kan obat-obatan maupun herbal karena kan yang saya tahu kan baru-baru ini kan baru ketemu obatnya yang sudah dari tim peneliti dari Erlangga kemarin kan sudah ditemukan obat-obatnya kombinasi antara berapa lima jenis obat itu jadi selama selama isolasi tiga bulan itu pengganti obat itu apa seperti itu ya memang masih ada silakan terus itu dokter Alvi mungkin ya yang saya bingung kenapa kok apakah virus ini apakah beda-beda antara di Jawa dengan di Kalimantan atau di Wuhan sendiri karena kita tahu banyak juga tenaga medis dokter perawat juga mohon maaf banyak yang juga yang meninggal gitu padahal mereka sadar atas kesehatan seperti itu apakah ini virus ini apakah berlevel-level level 1 level 2 apakah dia apa atau dia berkembang biak juga seperti itu jadi kalau saya lihat juga pengetahuan saya tenaga medis juga yang tahu atas fisik dia sendiri apalagi ada dokter spesialis juga yang saya dengar yang di Solo atau di Jakarta juga ada yang menjadi korban seperti itu apakah virus ini berlevel-level atau berbeda-beda seperti itu mungkin mungkin sedikit ilmu saya jadi mungkin bisa bertanya ke dokter Alvi seperti itu itu terima kasih yang pertanyaan pertama bisa langsung Bang Hen ya ya baik untuk oban memang ketika saya dinyatakan positif di rumah sakit salah satu rumah sakit di Ketapang rumah sakit Agurjam saya dikasih kalau tidak salah kata dokter Alvi itu saya pernah tanya ini obat apa dokter ini obat antipirus itu ada berapa biji lupa saya sekitar 6 atau 7 yang saya minum obat antipirus kapsulnya agak besar seperti jari kelingking kita agak panjang juga terus ada juga obat antibiotik ada juga dikasih terus ada obat itu karena saat itu saya masih batuk ketika balik berpergian itu masih batuk saya dikasih obat pengitir dahak seperti itu itu kalau untuk obat kimia jenis kimia yang saya minum selama proses isolasi itu saja terus saya juga mengusahakan secara pribadi untuk kayak minum madu akhir-akhir ketika proses isolasi saya sering konsumsi jahe tambah madu biasa juga saya konsumsi jahe direndam jahe manis direndam dengan air panas 15 menit terus diminum konsumsi pagi dengan sore terus saya juga terkadang itu minuman rendam air 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 manis air kunyit air serai seperti itu saya minum yang hangat-hangat saya biasanya saya kombinasikan untuk herbal-herbal seperti itu saya minumnya ketika pagi hari dan ketika mau menjelang tidur seperti itu itu saja Pak Agus yang kemarin kita konsumsi untuk jenis obatnya baik obat herbal dan obat kimianya ya alhamdulillah ya semuanya dikontribusinya baik obat kimia maupun obat herbalnya untuk proses kesembuhan kami kemarin seperti itu dan satu lagi tipsnya harus rajin berdoa cepat sembuh juga baik terima kasih dari kami terima kasih Bang Hen kemudian untuk pertanyaan yang kedua untuk Dr. Alfie ya saya ingin cek dulu Dr. Alfie apa karena tadi sempat izin mungkin ada pasien sebentar jadi ada halo halo Mbak Eti ya saya sudah kembali Mbak oke oke tadi yang dari pertanyaan dari Pak Agus Novianto ya untuk pertanyaannya apakah virus ini ada berbeda-beda dari coronavirus itu sendiri yang kedua oh bisa ada dokter yang terkena padahal mereka jaga kesehatannya gitu kan terus juga memakai APD gitu betul Pak Agus? oh ya betul ya yang pertama mungkin mengenai virus itu sendiri jadi sebenarnya coronavirus ini termasuk dalam golongan virus corona jadi dulu tuh pernah juga beberapa virus coronanya ada dulu nurse copy ada juga dulu SARS gitu jadi golongan tersebut dan kebetulannya golongan virus corona ini gampang sekali untuk bermutasi ada proses dinamakan reassortment kayak gitu jadi dulu yang dulu sama sekarang itu beda nah untuk yang virus corona itu sendiri yang sekarang SARS copy 2 ini atau copy 19 nah ini kalau saya lihat dari yang literatur yang kemarin itu saya baca itu ada sekitar beberapa belas strain gitu jadi sebenarnya itu virus yang sama cuman hanya berbeda beberapa material genetiknya saya belum tahu apakah perbedaan strain ini juga berbeda untuk masalah manifestasi klinisnya apakah di albiberat atau enggak saya belum tahu untuk masalah itu cuman memang ada beberapa strainnya juga untuk virus corona ini nah mungkin yang kedua itu ada juga dokter atau tenaga medis yang kena gitu jadi sebenarnya bukan hanya masalah APD saja cara memakainya bagaimana cara melepasnya bagaimana dan mungkin walaupun mereka mengerti dan sadar cara memakai dan melepas APD dengan baik ketika mereka bekerja sangat waktu dalam waktu yang panjang gitu pasiennya yang sangat banyak mungkin mereka ada lalai sedikit mungkin cara lepasnya gimana atau gimana atau enggak nyaman si APD-nya bisa gesek sana gesek sini kebayang di Jakarta panas harus pakai APD seperti itu belum sempat cuci tangan pakai ini udah gesek gesek gitu jadi itu juga bisa berpengaruh sangat banyak faktor berpengaruh seperti itu yang di luar kendali kita memang seperti itu jadi itu sangat berpengaruh sekali kenyamanan memakai APD karena saya juga seringkan pakai APD dan rasa itu panas panas dan enggak nyaman berkeringat mungkin dari situ mungkin gitu aja sih Pak Agus yang bisa saya jawab ya bagaimana Dr. Alfie gimana Pak Agus masih ada dua pertanyaan lagi saya kasih kesempatan untuk yang urutan berikutnya yaitu dari Mbak Ernie Mbak Ernie Iro Naima silahkan Mbak Ernie silahkan Mbak Ernie silahkan dinyalakan videonya ada Mbak Ernie ada Mbak Ernie ada Mbak Ernie selamat pagi selamat pagi terima kasih bisa join selamat pagi terima kasih juga apa namanya saya ingin tanya ini agak nyeleneh memang Bang Hen mau tanya nih kira-kira ada enggak perasaan pengen banget beli ini pengen beli ini pengen beli makanan itu lewat online gitu di falsi di falsi enggak oh ya langsung nih pasti Mbak pasti ingin jadi saya untuk langganan saya enggak beli online tapi kebetulan ada adik saya yang di kampung saya yang di Gunung Sembilan Tambak Rawang jadi itu biasanya yang saya minta bantuan untuk beli one more year saya sebutkan makannya kayak satay kayak bakso kayak mie ayam kayak beli kayak beli pentol kebanyakan ada anak-anak itu dengan adanya anak-anak kembang di isolasi tambah anggota keluarga kami kembangkan anak-anak itu malahan lebih tibuk lagi lebih banyak lagi makanan yang apa yang dipesan gitu kan yang seperti tadi yang saya sebutkan anak-anak juga saya sangat dengan anak-anak kemarin karena bawa anak-anak saya sangat mencukupi untuk keperluan mereka yang saya khawatirkan satu untuk anak-anak karena anak saya yang lima tahun sudah cukup mengerti takut dia ngajak balik jadi semuanya saya lengkapi kayak mainan saya beli lagi kan kayak makanan itu dia mau makan apa itu memakan anak-anak katanya ayam KFC itu kita langsung pesan dengan adik saya gitu kan minta tolong untuk di ya tetap seperti itu kita penuh untuk anak untuk anak saya yang kemarin yang lima tahun yang di isolasi karena dia sudah ngerti saya juga ya tadi seperti saya sampai tetap ada keinginan untuk beli-beli yang makanan yang lebih yang apa yang biasa lah yang biasa kita konsumsi ketika kita sehat terima kasih masih gimana Mbak Ernie makasih banget pokoknya sukses selalu buat Asri amin terima kasih Mbak Ernie selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eva atau Ibu Rio silahkan Ibu Eva terima kasih terima kasih atas kesempatannya sebelumnya saya mohon maaf ini kameranya lagi ada bermasalah jadi tidak bisa melayangkan wajah saya tidak apa-apa tadi sudah sempat lihat wajah iya terima kasih Mbak Ernie sebelumnya yang terhormat ketua tim medis Asri beserta staff disini ada tiga pertanyaan Mbak Ernie yang saya tujukan satunya ke lembaga Asri sendiri yang kedua ke superstar kita Bang Hen seperti itu jadi sebelum bertanya saya ucapkan selamat dan josh kepada Bang Hen sudah kuat menjalani semua ini gitu ya karena saya tahu ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan butuh perjuangan 90 hari menanti kesembuhan seperti apa yang dikatakan Mbak Ernie seperti judul film kalau difilmkan ini sangat bagus kayaknya seperti itu langsung saja ya untuk Bang Hen ini Bang Hen setelah dinyatakan sembuh dari COVID-19 langkah apa yang dilakukan Bang Hen beserta keluarga di lingkungan tempat tinggalnya karena COVID-19 ini saya lihat sangat berhasil membuat ketakutan pada masyarakat terutama apalagi kita sebagai masyarakat umum tahu aduh tetangga kita ternyata terpapar COVID-19 jadi pasti ada tekanan batin atau apa langkah apa yang Bang Hen beserta keluarga dilakukan di tempat tinggal setelah itu ya yang kedua Bang Hen apakah pemerintah KKU dalam menangani COVID-19 ini sudah maksimal atau belum penanganannya dan mungkin Bang Hen apakah ada saran dan pesan kepada pemerintah KKU dalam penanganan ini mungkin bisa biar bisa lebih bagus lagi atau gimana seperti itu untuk Bang Hen sekarang untuk ini lembaga ASRI sendiri betulan rumah saya juga dekat dengan ASRI saya di Sumai Mengkuang Gangkueni jadi saya pun ketika berubah juga ke ASRI seperti itu ketika ada paparan COVID-19 apalagi ada ruang isolasi ada salah satu apa namanya pasien COVID-19 jadi banyak berita-berita yang sangat menakutkan bagi kita seperti itu jadi yang saya tanyakan upaya apa yang dilakukan oleh lembaga ASRI sendiri untuk menghilangkan ketakutan masyarakat supaya berani berobat kembali ke klinik ASRI karena selama bang Hen dan keluarga di isolasi di sana saya kan setiap hari mundar-mandir karena rumah dekat di klinik jadi saya sempat ngelirik ke klinik memang agak sepi dari biasanya seperti itu terima kasih mungkin dari saya hanya itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Bu Epa mungkin untuk yang pertama bisa Mbak Febri untuk membantu menjawab kemudian yang kedua nanti Bang Hen ya dan ketiga mungkin bisa Dr. Alfie ada Mbak Febri tadi pertanyaan yang pertama untuk lembaga ASRI yang saya pikir pertanyaan pertama tadi buat Bang Hen pertanyaan yang tentang tangkah untuk setelah sumbuh iya itu ditanyakan ke Bang Hen tadi Bang Hen juga oke berarti sama dengan yang anggapan dari tetangga dan ini oke boleh ya silahkan siapa dulu Mbak Iti ya silahkan Bang Hen dulu baik memang kemarin ketika dinyatakan sumbuh tanggal 18 Juni eh informasi saya dapatkan tanggal 16 Juni pelepasannya itu tanggal tanggal 18 Juni itu memang sampai sekarang kami tidak melakukan sebenarnya tidak melakukan apa kayak sosialisasi dengan masyarakat tidak-tidak seperti itu hanya dari pribadi dan keluarga membatasi diri saja untuk aktivitas-aktivitas seperti seperti biasanya misalnya kalau untuk yang kumpul-kumpul gitu kan yang di di rumah saya yang sekarang yang di Tanah Merah itu dibatasi untuk inilah untuk selaturahmi juga biasanya saya sering selaturahmi dengan tetangga selepas sholat maghrib surat isya kan terus untuk sekarang juga dibatasi ke surau juga biasanya saya batasi juga gitu kan untuk yang waktu-waktu yang sholatnya agak-agak ramai seperti itu karena pada dasarnya yang yang saya ketahui lah seperti itu kan walaupun saya sudah dinyatakan sembuh memang untuk masyarakat yang dekat-dekat dengan rumah dengan rumah saya dengan kami gitu kan itu nampaknya juga ada yang masih merasa khawatir gitu kan jadi makanya saya istilahnya menjaga membatasi dirilah untuk untuk melakukan aktivitas seperti normal biasanya seperti itu dan kemarin juga ketika saya sholat itu kan yang pertama di surau dekat rumah orang ini yang pertama ketika saya yang pertama sholat itu hadir datang sholat berjamaah tetapi akhir-akhirnya lalu tidak datang gitu kan jadi saya juga kepikiran nampaknya memang benar yang disampaikan oleh teman-teman di asli nampaknya stigma di masyarakat walaupun sudah dinyatakan sembuh tetap masih ada jadi ya langkah yang saya lakukan untuk saat-sekarang membatasi diri saja untuk yang aktivitas normal seperti biasanya jadi untuk sama-sama menjagalah untuk ya misalnya ya untuk orang tidak terlalu khawatir gitu kan dengan dirinya kalau untuk itu yang jawaban yang pertama terus kalau yang di saya kan sering juga rumah bapak saya di tambak rawang kan di desa gunung 9 jadi memang di sana juga kalau di sekitar rumah sih alhamdulillah tidak banyak lah maksudnya tidak ada lah yang yang kayak-kayak takut gitu kan tapi kalau di global kan saya juga sering jalan kan ke desa sebadal dan eh dusun sebadal yang di desa gunung 9 dan dusun nirmala juga katanya ada saudara yang ngomong masih ada loh orang yang takut gitu kan walaupun sudah dinyatakan negatif dua kali hasil tes web seperti itu itu untuk yang langkah-langkah yang saya lakukan ketika kemarin sudah dinyatakan sembuh untuk pertanyaan yang kedua untuk di pemerintah sebenarnya saran dulu saya penasaran gitu kan karena saya merasa sakit sekali untuk swabnya di ketapang saya penasaran dengan itu saat itu dengan Bang Zulfi dia nampaknya koordinator untuk yang di Dinas Kesehatan untuk yang apa koordinasi dengan saya namanya Bang Zulfi saya manggilnya Bang Zulfi saya penasaran Bang kalau misalnya bisa untuk swab itu kalau misalnya bisa untuk kenyamanan dari pasien itu dikayung saja untuk yang apa yang di isolasi yang di isolasi sebaiknya seperti saya nih isolasinya jangan di apa di ruangan seperti ini gitu kan yang terlalu tertutup gitu kan sebaiknya lebih terbuka itu saran untuk ke pihak Pemda gitu kan dan Alhamdulillah saya diizinkan untuk isolasi di klinik asli itu berkat jasa BUPB juga dan teman-teman yang ada di asli menerima saya dan mungkin ada koordinasi dengan pihak pemerintah juga selanjutnya untuk yang tes web Alhamdulillah tes web sudah bisa di di Kayang Utara dan mungkin yang memang menjadi catatan untuk yang silahnya masukkanlah dari saya gitu kan selain yang pernah saya sampaikan dengan pihak dinas kesehatan masukkan yang pertama kalau misalnya bisa hasil swabnya hasil tes swabnya itu harus harus lebih cepat harus lebih cepat gitu kan untuk diketahui oleh pasien yang bersangkutan kalau misalnya bisa itu satu minggu lah paling lama gitu kan karena saya dengar swab pengecekan swab itu sudah bisa di rumah sakit untan dan di rumah sakit sudar so katanya seperti itu ya sangat berharap dari pemerintah Kabupaten Kayang Utara mengusahakan secepat mungkin untuk hasil swabnya karena hasil swab yang cepat itu sangat membantu untuk pasien yang sedang di isolasi kalau hasil cepat itu kalau nunggu hasil swab misalnya 3 hari atau 4 hari suka rasanya daripada harus 2 minggu atau 3 minggu seperti itu terus selanjutnya apa lagi ya tadi lupa saya saran untuk di pihak pemerintah ini proses edukasi sangat penting proses edukasi yang cukup baik gitu kan terhadap pemerintah di sekitar tempat tinggal pasien kemarin mungkin teman-teman yang ikut di sini sudah tahu bahwa kemarin ada beberapa warga di sekitar rumah saya bukan menolak sih mereka cuma agak sedikit takut gitu kan ketika kami harus di isolasi di rumah kami di Dusun Tanah Merah saya juga saya tidak menyampaikan bahwa mereka menolak tidak mereka mungkin hanya sedikit takut seperti itu terus saya berharap kepada pihak pemerintah ya harus di di edukasi di kasih pencerahan yang sangat baik itu kan kepada keluarga-keluarga atau misalnya tetangga-tetangga dari pasien yang terjangkit COVID karena ini sangat penting untuk kenyamanan pasien nanti ketika dia mau di isolasi di rumah pribadi atau misalnya nanti ketika sudah dinyatakan sembuh itu saja sih untuk untuk yang lain sih saya rasa cukup baik memang di awal-awal ada sedikit miskomunikasi tetapi di akhir-akhir dengan pihak dinas kesehatan pemerintah Kabupaten Kayang Utara sudah cukup baik dan Alhamdulillah mudah-mudahan itu bisa untuk silahnya ditularkan kepada pasien lain gitu kan yang ada di Kabupaten Kayang Utara dengan adanya komunikasi yang baik pelayanan yang baik dari pihak yang terkait itu sangat membantu untuk proses isolasi dari pasien yang terjangkip COVID-19 seperti itu Ibu yang bisa saya bagikan berkaitan dengan pengalaman kami kemarin ketika di isolasi terima kasih selanjutnya tadi tentang ini ya bagaimana kan tentunya ada banyak berita-berita mungkin ada beberapa orang yang takut berubat ke klinik ASRI seperti itu ya Mbak Eva ya ya bagian anggapan ASRI ya mungkin ini ya dokter Alfie dan Mbak Febri oke halo Mbak Mbak Eti halo ya silahkan Mbak Eti mungkin saya mau mencoba menjawab nanti sebelum Mbak Febri jadi memang benar untuk angka kunjungan pasien ASRI pada saat awal-awal apalagi awal-awal kasus COVID-19 itu turun turun sekali namanya turun sampai sekitar 50% gitu untuk kunjungan pasien plus lagi setelah misalkan Bang Hen memang ada yang konfirmasi di belakang memang itu betul jadi bertambah lagi yang berkurangnya gitu bertambah nah tapi setelah dilihat lagi ke institusi-institusi pelayanan kesehatan yang lain ternyata memang mengalami hal yang sama gitu berarti memang kelihatannya polanya ketika ada wabah masyarakat itu sudah tahu kalau misalkan fasilitas kesehatan itu jadi salah satu sumber infeksi memang sih disitu bagusnya berarti mereka sadar kalau yaudah daripada misalkan keluhan yang gak terlalu berat-berat banget gak usah ke rumah sakit cuman disitu dari yang negatifnya itu kadang yang udah parah juga gak dibawa gitu jadi pasien kemarin juga ada ketika datang itu pasien sudah berat kondisinya seperti jadi sepertinya itu dapat juga kemarin kabar kalau rata-rata pasien yang memiliki gejala saluran nafas atas itu dia mengobati dirinya sendiri dengan membeli obat ke apotek karena setiap institusi pelayanan kesehatan itu sudah menyediakan polis screening untuk COVID sendiri masing-masing dan masyarakat sepertinya takut kalau misalkan dapat label misalkan ODP atau PDP ketika berkunjung dengan batuk pilak jadi salah satunya itu juga mungkin yang dikhawatirkan masyarakat nah kemarin sempat juga diskusi dengan pihak pimpinan jadi apakah perlu kita melihatkan ruang isolasi asri yang jauh di belakang mungkin di pikiran masyarakat itu ruang isolasi asri adalah di tempat perawatan klinik asri yang di depan padahal itu berbeda sekali kita di belakang seperti isolasi mandi seperti itu jadi kemarin dari Markom Marketing Komunikasi sudah men-posting untuk gambarnya gimana mungkin kalau ada yang boleh tambahin dari Bu Febri terima kasih terima kasih Bu Febri pertanyaannya memang memang ini yang sangat kami alami banyak pasien yang tidak berani datang ke asri dan memang dengan alasan takut karena ada pasien positifnya dari kami apa yang kami upayakan tentu yang pertama oke kita yaudah ikhlas dulu memang kita gak bisa serta-merta meminta orang untuk tetap seperti sediakan jadi memang ada prosesnya apa yang kami lakukan kita melakukan edukasi-edukasi nah edukasi yang kita lakukan sudah ada beberapa kali lah tapi mungkin memang harus terus ditambah kita ada wawancara di radio waktu itu wawancara di radio yang kemudian kita live-kan juga di Facebook kemudian kita juga bahkan ada dimana jurnalis itu datang langsung pergi ke asri wawancara sendiri dengan Bang Heng dan dipublikasikan itu untuk memperlihatkan bahwa pasien positif itu ya bisa tetap segar gitu ya bukan yang saya benar-benar sekarat misalnya tidak banyak sekali yang bisa tetap segar sehat dan tidak ada sejalan jadi kita lihatkan itu kita lihatkan bagaimana ruang isolasi di asri sangat jauh dari pusat selimik kita begitu tempatnya jauh jaraknya dan bahkan ini di situasi ini bincang-bincang ini memang bisa ditujukan untuk itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kayong yang pertama untuk tidak takut datang ke asri tahu bagaimana nih asri isolasinya seperti apa apetnya seperti apa pemahaman pas-tap asri tentang COVID insyaallah lebih tinggi dengan adanya pengalaman kami merawat ini begitu jadi karena jadi belajar lebih banyak kemudian yang kita juga supaya yang kami harapkan supaya masyarakat dapat menerima banghem dan keluarga seperti semula begitu seperti semula walaupun tetap menjalankan protokol kesehatan tapi ingat protokol kesehatan ini bukan tepat gara-gara banghem ini positif begitu ya tadinya tapi protokol kesehatan dilakukan kepada siapapun begitu jadi kami ingin masyarakat di sekitar rumah banghem di kayong utara udah biasa begitu biasa namun tetap menjalankan protokol kesehatan seperti kita seperti kita kepada orang lain begitu jadi tidak ada tidak usah dikucilin atau kalau ini kok banghem ikutan gitu ya tidak boleh bahwa ini sudah sembuh memang harus diterima seperti biasa begitu saya juga ingat dalam kesempatan ini ingat menyampaikan terima kasih kepada pemerintah kami apa koordinasi baik dengan pemerintah selama menangani banghem kemarin sering sekali kita meeting begitu kemudian walaupun ada beberapa hal yang tapi ini lebih ke masyarakat ada sedikit kecewaan misalnya kita kemarin ketika KPP banghem itu tersebar luas itu dari kita juga kecewa begitu karena tapi sebenarnya itu dapat dipahami dengan orang begitu khawatir dengan kasus yang pertama itu menjadi sorotan yang sangat besar kemudian pemerintah menurut saya sudah mengupayakan semaksimal mungkin tapi mungkin bisa ditambah untuk sebenarnya tracing atau tracingnya mungkin juga harus diperkuat mungkin saat ini mungkin juga orang terbatas jadi saya gak tahu kalau misalnya bisa ditambah lagi supaya lebih diaktifkan lagi untuk kasus identifikasi kasus juga identifikasi kasus baru maupun yang dari kontak dari yang positif kemudian saya juga ingin menyampaikan terima kasih buat ada rekan-rekan di intam di sini terima kasih banyak untuk sudah ada lab di mana hasil web itu bisa dibawa ke untan karena itu sangat-sangat menolong sebelumnya banghem atau kasus positif di Kayang Utara mungkin di Ketapang harus menunggu hingga tiga minggu bahkan sebulan bahkan hilang gitu jadi kita tidak menentu tapi dengan adanya di Pontianak ini kami bisa dapat hasil terakhir kemarin sangat cepat mungkin sekitar dua-tiga hari karena sudah di laben ini memang harus cepat karena banghem sudah sangat lama isolasinya kita bisa dapat hasil dua-tiga hari gitu jadi itu luar biasa buat kami dukungan dari untan ini sangat-sangat baguslah kita bisa bayangkan kalau setiap tes kita harus tunggu satu bulan nah itu kita mau berapa bulan diisolasi itu sangat tidak efektif padahal periode penularan itu hanya di 10-14 hari pertama gitu periode penularannya gitu jadi setelah itu sebenarnya sudah hanya menunggu itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari buat Bu Eva terima kasih Mbak terjawab semuanya ya Bu Eva ya ya terima kasih Mbak Eti terima kasih Bu Eva untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Agustin Ibu Agustin saya persilahkan untuk menyalakan videonya dan silahkan bertanya ya terima kasih Bu Eti ya iya oke ya Eti ya saya tadi itu terbayang ya asli karena saya waktu itu kan tahun 2011 2012 itu pernah kesana jadi makanya saya ditanya jaraknya itu berapa rupanya sekarang sudah lebih bagus ya lebih apa ya lebih lebih asli cocok namanya itu dulu saya datang sana berobat kuku waktu itu karena kuku saya itu kebelah kena batu nah itu sedikit intermeso saya sangat mengapresiasi direktur dokter Direkturnya Ibu Febri dokter Arfi dan juga pasien 01 ini yang cukup tangguh bayangin 3 bulan muter-muter disitu apa tidak teler nah tapi pertanyaannya tadi pertanyaan saya itu sebenarnya sudah dijawab bagaimana sikap masyarakat yang saya ingin tahu setelah hand yard ini sembuh adakah penakuan pasca kesembuhan itu atau memang dia sudah dianggap sembuh total gitu ya kan ya mudah-mudahan sih memang sembuh total tapi kan biasanya dunia medis kan tentu ada kriteria misalnya 1-2 bulan pertama dan seterusnya dan seterusnya jadi mungkin itu kita perlu tahu dan yang kedua betul sih Bu Febri memang saya sendiri sebagai masyarakat itu kadang-kadang juga khawatir apalagi yang yang kita apalagi yang di kampung sana nah mungkin perlu dianukan juga kalau memang di media TV sudah atau TV yang sifatnya TV provinsi atau TV nasional itu perlu disosialisasikan ke masyarakat supaya jangan ada image ya tadi mungkin sudah jangan ada image atau juga di banner-banner begitu kasihan juga sih orang yang mau berhambat terhambat saya sendiri aja belum munjungi rumah sakit ya tapi puji Tuhan mesti sehat-sehat aja dan yang ketiga apakah ini pertanyaan sudah dianukan obat herbal itu apakah herbal juga didukung dengan herbal-herbal yang ada di lokal kan asri ini kan menerima segala macam tubuhan yang saya tahu dalam macam tanaman dan saya kira yang di hari itu sudah tanamannya di tiga bulan di asri itu sudah tinggi-tinggi itu nah apakah juga herbal-herbal sana ini gunung palung jangan jangan juga kan di kaki gunung tentunya kita mempromosikan itu seperti yang Profesor Pak Turusi yang terkena juga yang di Makassar yang dianukan eukaliptus kan itu sudah umum ya minyak kayu putih apakah juga menggunakan obat herbal lokal yang bisa itu bukan juga langsung diterima masyarakat tapi paling tidak dengan cara-cara begitu sedikit untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas itu yang mudah-mudahan belum ada ini nah ke dokter Alvin masih muda 2015 alumni tahu-tahu menghadapi pasien begitu itu untung tidak pingsan-pingsan dan dengan APD yang terbatas ini kita kan seluruh Indonesia malahan seluruh dunia APD itu kan dihebohkan karena terbatas ya Bu Pedri nah ini kan jadi aduh gimana ya saya melihat disini ya apa tiga bulan itu tidak tidak jenuh gitu nah bagaimana dengan pasien yang kasus 02 itu karena belum tergambar disini ini yang tergambar yang digambarkan orangnya sudah sehat walafiat benar sudah gemuk dan dia itu ya enggak mengalami metamorfosa benar iya Bu bagus tindutkan karena yang lain sudah cukup sudah cukup jelas dan gamblang dan terima kasih sekali sudah diberi pencerahan dari tempat yang jauh di Sukadana oke terima kasih terima kasih Ibu Agustin ya tadi ada pertanyaan bagaimana ini tahu ini benar-benar sudah sembuh nah kemudian ada tentang obat herbal ya Ibu dan juga dengan pasien 02 ya jadi sudah digambarkan saya persilahkan ada Bang Henn dan juga bisa ditambahkan dokter Alfie ya nanti silahkan bisa Bang Henn dulu tentang kesembuhan ini tahunya dari mani kalau saya pribadi saya berdasarkan aturan dari pemerintah Bu Agustin ini dosen kami di kehutanan dosen saya saya angkatan 2008 Bu di kehutanan oke baik kalau dari pribadi kami sekeluarga kan masih mempercaya dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 itu adalah berdasarkan hasil swipe 2 kali negatif jadi ya itu saja yang menjadi patokan kami saya dan kemarin yang 02 itu Bu isi saya itu kebetulan jadi kami di swipe kalau isi saya itu sekitar berapa kalinya 8 kali kalau tidak salah 8 atau 6 kali di swipe kalau saya itu 14 kali agak-agak banyak jadi isi saya malahan yang lebih dahulu gitu kan mendapatkan informasi 2 kali negatif hasil tes swipe seperti itu jadi seperti itu saja Bu jadi mengikuti aturan dari pemerintah saja ketika sudah dinyatakan 2 kali negatif swipe maka yang bersangkutan saya dan isteri boleh dinyatakan sembuh dan selesai untuk menjalani proses isolasi terus kalau untuk gambaran pasien 02 atau isi saya yang kemarin juga di isolasi itu malahan kalau isi saya itu tidak bergejala jadi dari pertama di isolasi ketika di rapid test dan karena rapid test dan diharuskan untuk di swipe sampai dengan sekarang pun tidak bergejala tidak ada batuk kalau saya kemarin di awal ada batuk ada pile kalau istri saya itu tidak ada batuk dan alhamdulillah sampai sekarang masih sehat alhamdulillah seperti saya seperti ini lagi di rumah jadi alhamdulillah semuanya sehat seperti itu baik terima kasih mungkin itu tadi kami mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Pebri atau Dr. Alfie selamat siang Ibu Agustin terima kasih atas pertanyaannya mungkin mau coba ini Bu menjawab yang tadi Bu pertanyakan untuk bagaimana apakah memang benar-benar sembuh atau tidak memang betul sekali di dunia medis kita tidak pernah berbicara tentang absolute number yang memang kita biasanya berbicara probabilitas biasanya kita sekian persen sembuh sekian persen sembuh kalau dilihat dari Juknis sendiri memang Bang Hin ini sudah sangat mengikuti Juknis COVID yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan yang revisi keempat yaitu kriterianya dua kali negatif dari PCR dan itu sudah terjadi dua kali negatif dari PCR dimana masa isolasinya yang hampir 90 hari seperti itu nah ada artikel yang dibaca juga beberapa memang ketika sudah melewati masa transmisi walaupun PCRnya masih positif itu sudah tidak menularkan sebenarnya dari beberapa artikel seperti itu ditambah lagi ini kita sudah 90 hari lalu mengikuti PCR yang negatif dua kali jadi Bang Hin sangat besar ini sudah sembuh sudah sembuh dari COVID saya yakin sudah sembuh apalagi sudah mengikuti Juknis yang dilihat dari sana cuman dari COVID ini ternyata dari artikel-artikel yang terbaru itu bisa ada yang namanya reinfeksi atau terkena kembali jadi sebenarnya Bang Hin ketika sudah bebas nanti keluar tetap harus melakukan sosial licensi harus cuci tangan harus mengikuti protokol COVID dengan benar karena Bang Hin bisa aja nanti ada lagi kena dari orang lain atau reinfeksi lagi seperti itu jadi kalau saya sudah yakin Bang Hin sudah sembuh karena di negara-negara lain itu protokol isolasinya malah gak lihat hasil PCR dua kali lagi tapi mereka udah lihat dari masa gejalanya dari Singapura itu 21 hari kemudian dari WHO itu 14 hari untuk rekomendasinya jadi saya sudah sangat yakin mungkin gitu Bu yang bisa saya bantu untuk coba untuk status Bang Hin ini yang kedua untuk masalah herbal kami berupaya disini terima kasih juga untuk tim-tim di Asri tim umum kemudian Bu Febri yang telah sangat baik untuk menyediakan untuk staff-staffnya seperti minuman herbal jahe jadi kami di tengah hari itu ada disediakan jahe dengan gula merah disitu semua orang bisa minum itu dan memang tidak dipungkiri obat tumbuhan tubuh herbal seperti itu bagus ya buat tubuh lalu ada juga nutrisi tambahan yang diberikan oleh pihak Asri kepada staff-staffnya jadi seperti itu mungkin yang dari saya terima kasih Bu Ya makasih saya tambahkan sedikit ya Ibu memang kita tidak memberikan treatment yang pengobatan yang bagaimana begitu kebangkian pertama yang pertama ini memang khasus pertama sekali buat kita wow ini kita masih dan kami itu bukan pada pihak penyedia layanan kesehatan dalam hal ini tetap ini di bawah tanggung jawab pintas kemudian jadi kita tuh hanya semacam penyedia fasilitas isolasi bu jadi obatnya itu dari rumah sakit kemarin rumah sakit yang bertanggung jawab yang bertanggung jawab langsung adalah dokter spesialis paru jadi kita tidak memberikan apa-apa kecuali jika pada kondisi yang memang kemarin aku sempat gak ya masih obat obat batu kayak gitu atau vitamin kayak gitu jadi kita hanya bantu seperti itu ada dari kita yang mungkin yang dari herbalnya kayak yang saya saya ngasih habat susarga atau bahkan juga minum madu misalnya itu yang yang kita berikan tapi memang bukan kami bukan orang yang preskat gitu karena itu di bawah rumah sakit jadi kita asri hanya menyediakan sosialitas isolasi gitu nah kemudian tadi saya sangat senang nih ibu mengusurkan ini harus didengar nih kalau bisa di TV di Kalimantan Garat atau apa ibu bantu jadi biar kita bisa share ini ke publik yang lebih luas tadinya kami harap lebih ramai lagi yang ikut pada saat ini tapi ternyata enggak banyak yang ikut gitu jadi memang ingin sekali saya hal ini tuh bisa di share supaya ketakutannya lebih rendah dan lebih kewaspada yang sesuai proporsi gitu jadi jangan ketakutannya berlebihan dan akhirnya padahal kewaspadaannya mungkin kembang gitu nah ini yang saya ingin sekali bu kalau misalnya ada ring kita ngasih kita ke publik yang lebih luas dan juga kami sangat senang sekali terima kasih ya makasih dilihat nanti dilihat bukan sudah terjawab semua ya sudah terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya sudah ya ini kan bukan uang kuliah mau terjawab semua memang ya sekarang kita cuman menunjukkan pukul 12.08 tapi gak apa-apa ya lebih sedikit dari jam 12 karena memang tadi kita mulai agak terlambat nah selanjutnya kita tutup saja pertanyaan untuk kesempatan pagi siang hari ini nah selanjutnya saya ingin meminta para narasumber ini untuk memberikan apa ya mungkin pesan singkat atau kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan ya sekitar satu menit bisa dimulai dari Bang Hed ya baik terima kasih sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak asri pihak pemerintah yang kemarin telah membantu kami untuk proses isolasi dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hari ini telah tergabung untuk ikut di zoom meeting jadi mungkin pesan dari kami selaku pasien yang pernah di isolasi mungkin untuk untuk teman-teman yang lain gitu kan ya patuhi saja aturan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah misalnya seperti pakai masker ya kan seperti cuci tangan dan jaga jarak itu tetap harus dipatuhi karena kalau misalnya kita sudah ditetapkan positif karena saya pernah berada di posisi itu sangat berat bagi kita ketika berada di posisi itu maka ketika kita belum terinfeksi untuk virus COVID-19 maka kita patuhilah apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah sekali lagi cuci tangan jaga jarak dan pakai masker dan selanjutnya ya kalau misalnya kita sudah diminta untuk isolasi karena seperti yang disampaikan oleh Bu Pebri tadi di awal saya sempat bandel di awal ketika proses isolasi ketika balik dari berpergian saya masih ada satu kali untuk solat berjamaah di surau karena saya yakin bahwa saya tidak terjangkit virus corona seperti itu yaitu yang istilahnya kesalahan yang pernah saya lakukan untuk di proses awal ketika isolasi jadi jangan seperti itu untuk selanjutnya ketika teman-teman atau saudara-saudara yang diminta untuk isolasi ketika diminta untuk isolasi ya patuhilah untuk isolasi misalnya 14 hari isolasi ya harap untuk dipatuhi 14 hari isolasi apalagi ketika kita melakukan perjalan ke tempat yang memang diatapkan oleh pemerintah sebagai zona merah seperti itu maka ya kita harus menginsolasi dirilah membatasi untuk berinteraksi dengan orang lain agar kalau misalnya nanti ketika kita misalnya di rapid test atau di swab ketika hasilnya positif gitu kan atau reaktif maka nanti tidak berdampak kepada orang lain mungkin itu dari kami selaku pasien yang kemarin pernah di isolasi dan sempat terjangkit COVID-19 terima kasih baik terima kasih Mbak Iti silahkan selanjutnya dokter Alfi ya terima kasih Mbak Iti untuk pesan dari saya mungkin untuk masyarakat Kayong dan sekitarnya udah jangan takut lagi untuk datang ke klinik asri karena kita sudah melakukan segala upaya dan kewaspadaan yang cukup tinggi untuk meminimalkan transmisi atau misalkan risiko terkena COVID sendiri mulai dari pertama kita sudah melakukan termometer scan di depan dan meminta pasien untuk mencuci tangan sebelum masuk ke klinik kemudian pengantar juga dibatasi penunggu pasien dibatasi lalu kami menyediakan juga sendal ketika masuk jadi pasien tidak membawa sejak dari klinik asri itu sendiri kemudian perawat dokter dan semua tenaga kesehatan kami memakai PD level 2 memakai gaun semuanya dan untuk pasien-pasien yang dengan batuk pilek kami menyediakan ruang khusus jadi terpapar kemungkinan sedikit dan walaupun kami melawat pasien positif itu sangat jauh di belakang jadi saya harap bisa kembali lagi ke klinik asri karena kami ingin bertemu lagi dengan pasien-pasien kami yang biasa datang sangat kangen sekali dengan pasien-pasien kami kemudian untuk yang selanjutnya sekarang mungkin kita sudah masuk ke new normal new normal bukan berarti normal seperti dulu tapi normal yang baru atau normal yang berbeda dimana kita harus meminimalkan transmisi COVID itu dengan cara memakai masker kemana-mana menjaga jarak mencuci tangan jangan berperumun nah itu mungkin yang harus dipahami juga mengenai new normal ini seperti apa jadi normal yang baru bukan normal yang lama mungkin hanya segitu aja pesan dari saya terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan hadir pada hari ini selanjutnya Mbak Febri silahkan ya dari saya ingin ingin lagi ya lagi-lagi mengingatkan bahwa kita harus tempatkan ketakutan itu kalau bisa di belakang tapi kewaspadaan yang di depan oke jadi kalau takut itu hanya oke takut kemudian kita jadinya akan menstigma begitu ya tapi kalau kita waspada oke dia mau dia positif ataupun tidak positif dia kita waspada kita sadar bagaimana untuk mengindungi kita dan melindungi keluarga kita dengan dengan yang sudah di edukasi tentunya nanti akan diingatkan kembali nih oleh Mbak Ety di akhir jadi untuk tidak stigma kemudian menolong dukungan dukungan dua siapapun di sekitar kita yang sedang menjalani isolasi itu adalah proses yang sangat berat begitu jadi dukungan sangat penting juga kepada nakas tenaga kesehatan kita berikan dukungan karena mereka mengambil lechipo untuk merawat kita merawat bahkan ketika pasien tidak datang bukan karena covid tapi juga mungkin sedang ada covidnya jadi mereka mengandung lechipo itu jadi kita harus berikan dukungan yang semaksimal mungkin kepada nakas ataupun yang bekerja membantu dalam penanganan pandemi ini begitu ada pertanyaan nih apakah klinik asri saya ingin jawab yang terakhir apakah klinik asri juga terdampak pandemi dengan menurunnya kunjungan masyarakat perobat tadi sudah dijawab bahwa kami memang mengalami itu penurunan sedatangan pasien tapi itu juga dialami oleh fasilitas kesehatan lain walaupun mungkin di asri lebih signifikan tapi dengan adanya edukasi ini kami ingin membawa bahwa faktanya bahwa seperti apa layanan yang kita berikan ruang isolasinya seperti apa bagaimana asri melindungi staf dari risiko pendularan ini kita sudah lakukan semaksimal mungkin dan kami ingin kepercayaan dari masyarakat justru bertambah dengan kita punya pengalaman ini begitu kalau teman-teman ingin melihat sendiri fasilitas isolasinya juga bisa misalnya datang dengan profilan dari mana kami ingin melihat fasilitas isolasinya itu kami silakan jika ada yang ingin mengundang asri untuk bicara mendiskusikan pengalaman kami siap sedia untuk menjadi berbagi pengetahuan dan pengalaman mungkin itu dari saya terima kasih banyak terima kasih Mbak Febri dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan juga saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk para peserta yang sudah hadir di acara ini semoga apa yang kita perbincangkan dua jam kebelakang ini bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan buat kita semua dan sekaligus juga bisa mengedukasi masyarakat luas di sekitar kita oke sebelum kita mengakhiri saya ingin mengajak berfoto bersama dengan semuanya dengan narasumber dengan para peserta bisa dibantu untuk menyalakan videonya jadi kita akan berfoto bersama dengan empat gaya nanti saya akan kasih contohnya gaya apa saja bisa mulai dinyalakan videonya sudah oke mana gayanya ya oke sudah sekali nih ada real mi tanjung pur universitas tanjung pura ya alfita ramassari alfita evans galaksi fransiska oke atau mungkin mereka lagi belum siap ya kalau gitu oke ada empat gaya gaya yang pertama ini kita gak usah dekat-dekat nih tangannya yang pertama pakai masker tapi gak usah ditampilkan ke hidung ya pakai masker oke coba semuanya kita saya hitung ya pakai masker ya mi siap satu dua tiga oke kemudian posen yang kedua cuci tangan ini tangan kiri ke kanan nih ya cuci cuci tangan dua dua satu boleh boleh ke kiri boleh ke kanan mana yang posenya kelihatan lebih cantik dan ganteng satu dua tiga oke kemudian yang ketiga jaga jarak nah jaga jarak ya satu dua tiga dan yang terakhir i love you i love you sambil senyum oke baik terima kasih semuanya fotonya kirim ya oke ya selanjutnya saya juga ingin mengingatkan bahwa Asri ada sosial medianya kita ada instagram silahkan di follow alam sehat lestari ada juga facebooknya juga alam sehat lestari silahkan di like karena di sosial media kami kami juga memberikan edukasi ya banyak edukasi selain denang tapi juga tentang yang lainnya jadi silahkan untuk di follow dan setia menjadi sahabat Asri kemudian nah ini mungkin yang ditunggu-tunggu saya akan mengumumkan nih siapa yang akan mendapatkan hadiah tas contik nah ini kebetulan belum ada produksi tas yang bergambar saya jadi sementara tas bergambar orang itu nah ya tadi ada tiga tadi ada tiga penanya ya ada mbak Ernie ada mbak Eva dan ibu Agustin ya oke ada nomor teleponnya sudah semua ada nomor teleponnya sudah diberikan tadi sudah ya oke terima kasih banyak nah saya juga ingin membacakan pantun ini ini sebetulnya kami di di asri tuh ibu-ibu abang-abang bapak-bapak punya yang staff yang jago buat pantun saya mau membacakan namanya bagus dia asisten dokter gigi buah semangka manis rasanya dimakam sama orang bertiga banyak orang sudah di karantina ini semua karena virus corona diam di rumah berkarantina duduk besilah makan buah semangka terus ya meski hidup dihantui corona banyak ibadah dan banyak berdoa banyak dokter banyak perawat banyak pasien banyak yang merobat makin banyak pasien corona yang dirawat ayo kita beri dukungan untuk dokter dan perawat semangat oke terima kasih semuanya mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan salah pribadi atau dari asli kita tutup acara bincang santai pagi hingga siang ini tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati